Halo semua, kita bertemu lagi di ImoCraft Season 4 Episode 2 Part 2 Dan gue Servasius Oke, teman-teman dapat kalian lihat di belakang saya ini Iya, di belakang saya ini kita masih ada proyek yang harus kita selesaikan Jadi kita harus menyelesaikan rumah ini atau base ini di Part 2 ini Oke, tanpa berlama-lama lagi dan tanpa berbahasa basi lagi Kita memulai proyek kita Sebelum kita melanjutkan proyek ini teman-teman Atau membangun base kita ini Kalian pasti bingung, ini dapat dari mana? Oh, ini ada ceritanya ya Coba kalian simak cerita berikut ini Nah, udah nih Untuk hadiah Bang Serva kita taruh sini guys Jadi kita kasih apa? Jadi untuk Bang Serva kita kasih Ender Chess Ada Dragon Head juga Elytra Walaupun Bang Serva udah punya Elytra Gak apa-apa untuk kayak cadangan aja Sama untuk proyek Nah, dari video sebelumnya Kalian pasti sudah tahu ya Ini diberi oleh Dian Sours ya Jadi kalian bisa mengikuti atau subscribe Bang Dian Di deskripsinya sudah tercatat juga Untuk semua member S4 Oke teman-teman Tanpa berlama-lama lagi Kita akan melanjutkan proyek ini Tapi sebentar lagi akan malah mungkin lebih baik Tidur biar tidak ada creeper Ya, oke Setelah tidur Bukannya terang Malah hujan teman-teman Oke, walaupun hujan Kita akan tetap semangat membangun proyek rumah kita Teman-teman ya Jadi disini saya akan melengkapi tembok rumahnya Dan belum merenovasi bagian rumahnya Jadi kita masih kekurangan Kita masih kekurangan Spruce Lock Jadi saya akan ambil beberapa Spruce Lock dulu Oh iya Saya lupa Di komentar kalian Ada beberapa teman yang bilang Tanamnya 2x2 aja Bang Spruce-nya Saya bingung Karena saya taunya ini buat Dark Oakwood ya Jadi kita akan coba Tanam 3 aja Siapa tahu tumbuh ya teman-teman ya Wah Saya baru tahu Rupanya bisa seperti ini ya Jadi tidak repot Nanam banyak-banyak Tapi yang jadi masalah ini Tanahnya jadi warnanya seperti ini Apa akan kembali menjadi hijau lagi Atau kita harus taruh sendiri lagi ya Tanpa berpikir banyak lagi Kita tebang saja teman-teman Oke teman-teman Jadi sambil menebang Saya ingin mengucapkan terima kasih Bagi kalian yang sudah memberikan saran Dan kritik ya Saran-saran kalian sangat bagus-bagus semua Dan sangat membantu saya Terima kasih banyak ya Dan kalian jangan capek ya Untuk memberikan saya saran Karena ini Sangat berhati buat saya Untuk perkembangan channel ini Dan Biar semakin bagus konten saya Untuk kalian tonton teman-teman Oke Oke teman-teman Jadi Karena kita sudah Mengumpulkan kayu yang cukup Eh Kejebak pula ya kita disini ya Kita hancurkan dulu disini Kita hancurkan disini dua Biar kita bisa keluar masuk Tidak perlu Lompat jendela lagi Eh Sepertinya saya nge-lag ya Oke tidak apa-apa Kita akan coba buat Sedemikian rupa Untuk dindingnya teman-teman Oke Oke Lalu kita pasang seperti biasa Karena kita kan Ingin mewarnai dindingnya Pakai warna putih ya Kita sudah buat Tempat masuknya Dan jangan lupa kita kasih lantern Eh lantern Torch ya Biar tidak ada zombie yang On disini Kalau zombie aja sih Gak masalah Kau creeper Parah men Kalau creeper ya Oke Kita akan memenuhi dindingnya Dengan wall putih Teman-teman Untuk bagian dalam Mungkin kita akan ambil Sisi warna birunya sedikit Oleh sebab itu Saya mengambil Ketinggian ini Melangkai satu blok ya Jadi kita akan mengambil Satu sisi ini Untuk mengambil Warna birunya sedikit Teman-teman Jadi pemasangannya Kurang lebih seperti ini Ya Contoh saja Seperti ini Kita akan penuhin Semua atapnya Disini teman-teman Dan hasilnya akan jadi Seperti ini Untuk perbandingannya Kalian bisa lihat Ini yang sudah jadi Seperti ini Karena kita akan ambil Sedikit warna biru Disini untuk variasi Lalu disini belum jadi Tapi sebelum itu Kalian jangan lupa ya Teman-teman ya Karena disini Kita harus kasih banyak tors Biar tidak gelap Sehingga tidak Spawn mob Oke Kita selesaikan lagi Bagian sini Oke teman-teman Kita sudah selesai Dan kapak kita pun Sudah hancur Selesai untuk Lantai satu Ya ini sudah Didesain juga Tinggal bagian sini Yang belum didesain Karena kita masih Mau membuat Satu bangunan kecil Atau variasi Disitu Sehingga kita Tidak buat dulu Lalu untuk bagian Dalam sini Kita sudah buat Tangga ke atas Dari slab Teman-teman Kita bisa naik Seperti ini Dan saya Dekorasinya Menggunakan trapdoor Lalu disini Agak luas Bisa jadi kamar Atau enchanting room Dan disini Saya sengaja Buat lubang disini Karena saya akan Membuatnya menjulang Keluar nanti ya Untuk tempat santai Ataupun tempat Rehat ya Lalu disini Kita akan mengumpulkan Sedikit bahan lagi Kembali mengumpulkan Sedikit bahan lagi Agar kita bisa Menyelesaikan rumah ini Kalau penampilannya Dari luar sih Seperti biasa Kayak tadi ya Cuman disini Kita masih mau Membangun Bangunan yang kecil Sebagai variasi Atau pelengkapnya Kita belum buat Jendela juga Teman-teman Sebelum kita melanjutkan Lebih jauh untuk Mendesain rumah ini Teman-teman Disini kalian sudah Pasti tahu Saya akan membuat apa Karena bentuknya ini Tidak asing ya Sangat-sangat tidak asing Ini hanya sebagai Tambahan saja Buat dekorasi Jadi karena Karena disini Tembok di bagian sini Kalau saya lihat-lihat Kita masuk ya Teman-teman ya Karena kita lihat-lihat Disini Ini cocok untuk tempat Bersantai Pas sekali Bisa lihat disana ya Dan kita bisa Lihat mantau disini Oke Disini mungkin Saya akan membuat Api unggun disini Sehingga saya akan Membuat corobongnya Di luar sini teman-teman Untuk corobongnya sendiri Bentuknya mungkin Sederhana aja Seperti ini teman-teman ya Ini dibantu oleh Blukun dan Arfian ya Berdua ini sudah Membantu saya Mengumpulkan Ya Stone Sehingga saya Mempunyai Stone brick Yang cukup membuat Corobong ini Sampai selesai Terima kasih ya Oke Kita akan lanjut lagi Membuat Apa ya Kita akan coba Membuat bagian disini Sama disamping itu ya Teman-teman Seperti yang sudah Saya bilang tadi teman-teman Kita akan melanjutkan Pembangunannya disini ya Teman-teman ya Di bagian sini Kita akan coba Membuat sebuah Kincir air disini Tapi sebelum itu Saya harus mengambil Scope dulu Kita akan menggali Teman-teman Menggali ya Di bagian sini Sebanyak 3 baris Karena saya sudah Buat batas ini ya Menggunakan scaffolding Karena lebih gampang Diancurin teman-teman Sekali hit aja Balang lancur Oke teman-teman Jadi kita akan Mencoba Menarik bagian sini Yang sudah kita gali Sepanjang 3 Jadi kita sudah Buat Dasar-dasarnya Lalu kita gunakan Spruce lock Disini kita akan Tarik seperti ini 1, 2, 3 Dan kita akan Mengukur dari bawah Sini teman-teman Usahakan ini Harus Sejajar ya Karena ini penting Oke mungkin Ini sudah sejajar Seperti ini Ya betul Oke jadi Jadi kita akan Menghancurkan bagian Yang tidak perlu Terutama bagian Yang disini Yang salah buat Teman-teman Jadi kita tidak Tidak perlu Kejar 2 kali Sebaiknya Kita bisa pakai ini Oke Seperti ini Lalu kita cukup Ah kapak saya Tidak ada Setelah memperbaiki Tempat yang salah Teman-teman Saya akan mencoba Membuat bangunan ini Ya Karena disini Kita tidak Memakainya Untuk sesuatu Jadi saya mungkin Mungkin akan kosongkan disini Jadi disini Tidak akan terpakai Cuman kita pakai Sebagai dekorasi aja Untuk dalam bentuk Bangunannya Yang kita pakai Nanti bagian atasnya Teman-teman Lalu kita langsung saja Isi wall Disini sampai penuh Seperti Awal-awal Pada rumah kita itu Atau base kita itu Sampai penuh Teman-teman Teman-teman Jadi sambil buat Saya mendapatkan Ide baru lagi ya Setiap kali buat Selalu dapat ide baru Jadi Kita akan terus Mengembangkan base kita Karena kita Ide nya muncul terus Lalu kita akan Usaha sebaik mungkin Untuk membuat base Yang cukup bagus Kali ini ya Kita akan coba Lihat Kayaknya disini Sudah cukup Oke Seperti ini Jadi Yang dibawa itu Sebagai landasannya Saja Teman-teman Oke Jadi kita harus Terpaksa Lompat ya Oke Bisa ya Oke Sip Jadi ini sebagai Fondasinya Teman-teman Ya Karena kita akan membuat Gentengnya disini Yang bundar Yang setengah bundar sih Sebenarnya Bukan bundar ya Nanti akan Di bawahnya itu adalah Kincir angin Jadi atapnya ini bundar Ini kamar kita Nantinya Atau di mana aja Boleh lah Nanti kita desain lagi Oke Ini aku bunuh Zombinya dulu Teman-teman Jadi kita akan Merenovasi bagian sini Teman-teman Tapi saya lupa Tadi disitu Gimana ya Karena terlalu banyak Harus dibuild Jadi saya agak lupa Oh Ya ya Jadi kita Kekurangan disini Satu lagi Teman-teman Seperti ini Oke Lalu kita akan Melengkapi bagian sini Setelah itu Kita akan membuat Apa 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 namanya Atapnya Ya atapnya Akan seperti ini Teman-teman Saya kasih gambaran dulu Ya teman-teman Jadi kalau kalian lihat Saya puit Sampai jadikan bosan Jadi saya kasih gambaran dulu Mungkin atapnya akan Seperti ini aja Teman-teman Eh Salah Salah ya Ini ya Oke Kita akan Kasih atapnya Seperti ini aja Simple sekali Dan ini akan menjulur Sampai sini Teman-teman Ya teman-teman Hasil sementara Bisa kalian lihat Seperti ini Ini kanopinya Yang tadi saya maksud Jadi di bawah ini Nanti di bawah ini Nih Di sini Oke Di sini Kita akan membuat Kincir angin Kincir angin Eh kincir angin Kincir air Ya kincir air Seharusnya kalau medieval Di dalam sini Kincir air Biasanya dia ada Penggilingan gandum Cuman karena kita Buat sebagai dekorasi Jadi di dalamnya itu Kosong teman-teman Cuman ada torch Biar tidak ada Spawn zombie Tapi kalau kita mau Kembangin bisa Kita tinggal gali Di dalam bawah tanah kita Itu Tembus ke sini Oke teman-teman Tapi sepertinya Akan saya gunakan Saatnya kita buat Kincir airnya Teman-teman Bukan kincir angin Kincir air Kita akan coba Buat kincir airnya Simple juga Semuanya serba simple Sambil main air Kita di bawah sini Jadi saya akan buat Yang serba simple Di sini Lalu kita buat Plus aja di sini Teman-teman Oke jika sudah Jadi seperti ini Aku rasa ini cukup Panjangnya Karena kan kita Buat kincir anginnya Ini Kincir airnya Ini 3x3 Teman-teman Untuk variasi Ininya Kincir airnya Teman-teman Kalian sudah dapat Lihat Saya sudah memasang Barel Dan planks Di sini Pakai spruce Lalu di sini Saya akan tambahkan Lagi button Tapi kita akan Menyelesaikan Desainnya ini dulu Bagian tengahnya dulu Teman-teman Ini simple Pas kita pakai Stair di sini Lalu di sini Kita pakai Stair di sini Oke Jadinya seperti ini Lalu untuk di atas ini Kita juga harus pakai Teman-teman ya Biar simetris Harus naik dulu nih Kita naik ke sini Lalu kita pakai Di mana ini Oh ya di sini Lalu di sini Kita pakai Tapi harusnya terbalik ya Oke Seperti ini teman-teman Dan jadilah Sudah untuk bagian tengahnya Tinggal bagian luarnya Saja nih teman-teman Kita selesaikan Oke Cukup bervariasi ya Kita melanjutkan Untuk membuat Bagian rodanya Teman-teman Kita buatnya Simple aja ya Selalu simple Ya selalu simple Ingat Buat itu Jangan dibuat Susah Buat itu Jangan dibuat Susah Maksudnya Buat barang itu Jangan dibuat Susah teman-teman Jangan Menyulitkan otak Kalian masing-masing Oke sudah jadi Seperti ini Sepertinya ini Warnanya terlalu monoton Tapi tidak apa-apa Kita Lanjut saja Ya Untuk bagian sini Sepertinya Bisa diakalin ya Nanti deh Coba kita lihat Akal ini seperti apa deh Teman-teman Oke Teman-teman Kita kedatangan tamu lagi Si Cueng Ya dia lagi mantau Ini seperti mandor ya Tiap kali saya bangun Selalu ada dia Dia buang-buang ikan Saya kira Bak Rupanya dia yang ngejahilin saya Weh Boleh kenapa Ini masih kurang nih Mas Cueng ya Dia mandor nih Jadi untuk sentuhan terakhirnya Teman-teman Kita akan kasih air Di sini Oke Kalian pasti bertanya-tanya nih Kenapa sih Saya kasih air Di situ Ya saya akan jelaskan sedikit Tadi disini kan Tidak simetris Teman-teman Sudah saya perbaiki Lalu ini rodanya Dibuat seperti ini Dan dikasih air Di situ Kenapa Karena roda ini kan Berputar dari sini Ke sini Begitu rodanya naik Harusnya ada Percikan-percikan airnya Teman-teman Jadi saya sengaja Kasih air di situ Dan ini masih harus Dua lagi Sentuhan halus lagi Di sini Karena airnya kan Harus tinggi rendah Jadi saya kasih di sini Satu juga Lalu di sini Saya kasih juga Oke Tapi semakin saya kasih Semakin aneh ya Lebih baik Saya hilangkan saja Ini gagal Ide-nya teman-teman Tidak apa-apa ya Mohon dimaklumkan Ini kita Kita ulangi lagi Teman-teman Aduh Aduh Kacau Nah Sudah kembali normal ya Ini membuktikan Bawah Sepandai-pandainya Tupai melompat Tetap jatuh juga Oke kita lanjut lagi Dengan bangunan samping Depan dan belakang kita Dan atapnya nih Masih banyak yang harus kita kerjakan Semoga saya bisa Mengkompres episode ini Menjadi satu ya Berhubung kita Kekurangan bahan Spruce Lock Teman-teman Saya mulai menanamnya lagi Dan saya tidak menanamnya Dua kali dua Karena itu akan membuat Saya lebih sibuk Dikarenakan Jika dua kali dua Nanti tanahnya berubah warna Teman-teman Dan saya kurang suka warnanya Dan disini kita sudah membuat Satu Kanopi Eh kanopi Jendela tambahan di atas Untuk desainnya seperti ini Dan disini kita terhambat Karena kita kekurangan bahan ya Makanya saya nanam lagi Kita akan cari bahan lagi Dan menyelesaikan proyek Bagian depannya ini Dan disini juga Kita akan kasih jendela nantinya Oh iya disitu ada scaffolding ya Saya lupa Membersihkannya Setelah kita mendapatkan bahannya Teman-teman Saya sudah membuat Kanopi disini Ah ini baru namanya Kanopi teman-teman ya Disini saya sudah membuat Tempat masuk Untuk entrance Disini saya sengaja Seperti ini Buat agar Apa Rumputnya tumbuh Teman-teman Jadi disini saya ingin Ada nuansa hijau ya Di kemungkinan disini Saya akan kasih Sebuah pintu Jadi kita bisa masuk disini Lalu disini kita Tidak akan mengasih pintu Tapi kita akan memberi pintu Di bagian sini teman-teman Kita akan membuat Sebuah pintu disini Jadi kita bisa lari kesini Lalu lari kesini Tembus kesini ya Teman-teman ya Ya teman-teman Untuk bagian depan Kita percepat saja ya Jadi kalian langsung melihat Hasil buatan saya Karena video ini juga Sudah cukup panjang Menurut saya Nanti kalian bosan Disini ada terowongan Yang kita buat di episode 1 Dan disini Di part 2 ini Kalian sudah bisa lihat Rumahnya sudah hampir jadi Ya untuk bagian luarnya saja Bagian dalamnya belum Jadi kita desain bagian luarnya dulu Teman-teman Ini bagian depan Kalian bisa lihat Lalu kita juga sudah selesai Ini teman-teman Di bagian samping kanan Kanan kalian bisa lihat Seperti ini teman-teman Itu jendelanya kok Kayak gitu Ada yang ketutup Ada yang kebuka Ya ini namanya Realistis Oke Jadi mau ngomong itu saja Susah Jadi kita buat ini Seperti kehidupan nyata Teman-teman Disini kita ada pintu masuk Satu Disitu ada satu Dan disini Kita akan buat satu juga Ini tempat kita blacksmith Kita bekerja ya teman-teman Oke disini kita belum buat Jadi kita akan membuat Yang bagian sini Setelah itu ya Kita akan buat Merapikan ini Bukan buat ya Merapikan tempat ini Lalu kita akan buat Seperti yang saya bilang tadi Di bawah jembatan ini Kita Jatuh pula ya Kita akan membuat Satu jalur disini Jadi kita bisa tembus Kesitu ya teman-teman ya Langsung tembus kesitu Kita langsung lanjut saja Teman-teman Oke teman-teman Kita sudah menyelesaikan rumah ini Bagian depan Pintu utama Dan saya dibantu oleh Mana nih anak Oh ini dia Blukun Bantu helper juga ya Untuk bahan-bahannya Karena bahannya butuh banyak Jadi Blukun lah yang membantu saya Untuk memikirkan ide juga Bagian depan rumah ini Terima kasih banyak Blukun Jika kalian ingin Memfollow atau Men-subscribe Blukun Ya silahkan Dilihat langsung di deskripsi saja Karena semua Anggota member Ada di deskripsi Oke kita keliling dulu Untuk bagian depan Akan seperti ini Lalu Terobongnya disini Eh saya lupa Hancurkan scaffoldingnya Biarin saja Karena ini Sudah dikasih lantern Semuanya Bagian depannya Eh bagian depan Bagian belakang Dekat kanopi Seperti ini Ya kita buat simple aja Dan semuanya sudah selesai Oke Blukun silahkan penutup Yuk guys Jadi di video kali Video Nah Wah Oke Jadi Video kali ini Sampai disini aja Jadi Jangan lupa Subscribe Lervasius Ini Mantep nih Buildingnya Pro Builder Oke Thank you Mantep Oke kita ketemu lagi Teman-teman ya Di next content Dan di next episode Untuk episode 3 Mungkin kita akan berusaha Merancang mini bar ya Mini bar yang ada disini Blukun Nah mini bar yang ada disini ya Spoiler dulu Ini Pakai sementara aja teman-teman Jadi berantakan ya Oke Sampai jumpa lagi teman-teman Bye 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 Sampai